Selamat datang, hey kita balik lagi di podcast gue bersama Bisma Mabim. Sudah kali ini kita main bahas Arsenal, terus kita punya tamu akhirnya ya, biar cuma tiga doang. Di sini ada Bas. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, sudah kali ini kita main ngomongin Arsenal, biar ini aja ya, biar relevan aja ada supporter ya, ada The Gunners di sini. Gimana Bas, so far Arsenal season ini pendapat lu? Ya, lagi gamut sih sekarang sih gue. Tonton gue lagi males banget sih. Arsenal sekarang peringkat. Ini karena dipaksa aja jadi gue mau gitu. Sebenernya gak mau gue. Biar seru, biar seru, biar ada yang bisa dihujat gitu, biar isinya gak buru. Makasih udah diundang ya. Makasih, makasih juga loh udah mau jadi tamu di sini. Kayaknya tiga versus dua lebih adil. Ini satu versus dua, ini susah ini. Ya, di sini kalau dilihat sekarang Arsenal peringkat 15 ya. Maksudnya... Ih, siap. Makasih udah di-info. Arsenal peringkat 15, di bawah top 10. Lima peringkat lagi udah, eh apa? Dua peringkat lagi masuk untuk degradasi. Eh, 18. Apa sih ya? Dari tiga posisi. Ya, di tiga posisi menuju zona degradasi. Apa nih, Bas, yang kurang dari Arsenal musim ini? Yang kurang ya? Kayaknya salahnya tuh di awal musim sih. Jadi, pas ini sih kalau menurut gue pas, apa harusnya, apa, ngedatengin pemain kreatif gitu. Cuma gak dapet, malahnya dapet partai gitu. Tapi ya, apa, plus-plus juga sih dapet partai itu kayak, jadi defendnya udah kesort out gitu sih kalau menurut gue. Tapi ya, ke depannya gak bisa apa-apa. Tapi menurut lo, Arsenal harus gak sih datengin partai? Maksud gue, gerantengnya, Arsenal kan lumayan banyak ya. Padahal ada juga Lucas Torreira terus dipinjemin. Iya, iya. Gue sih suka sih Thomas Partey pas masuk ya. Maksudnya kayak, jarang aja sih midfield-nya kayak Thomas Partey menurut gue. Yang kayak komplit sih menurut gue tuh Thomas Partey-nya sih. Komplitnya gimana nih? Defensively. Iya, maksud gue fisik ada, apa, passing bisa gitu kan sih, defend bisa. Kayak dominan aja gitu di tengah gue. Terakhir gue liat orang-orang kayak gitu kayak, ya paling gue inget cuma SCM doang sih. Yang bisa bawa bola ke depan. Tapi emang waktu dia lawan Arsenal, gue waktu nonton emang bagus sih. Jadi tuh baru mainkan dia juga. Terus, oh lagi cedera sekarang. Lagi cedera. Ouch. Lu liat video yang apa, yang apa? Kemarin kalah lawan Spurs. Gol ke-2-nya Partey keluar lapangan sama Arteta didorong. Oh iya. Di lapangan. Didorong. Agungan. Iya. Iya, dorong lagi. Kalau gue liat sih, reason di balik itu kayaknya si Arteta tuh pengen si Partey nyelesaikan di lapangan gitu. Jadi kayak kalau lucu cedera di lapangan, jatuh aja gitu di lapangan. Biar play-nya berhenti. Itu soalnya pas dia keluar tuh pas Spurs lagi nyerang mau gol ke-2. Ini bukan alesan kalah aja, tapi ya gitu lah. Ya sebenernya sih, ya gue berharap waktu North London kemarin tuh, Maksudnya ya Spurs kan peringkat pertama ya sekarang ya. Ya maksudnya yang mungkin yang bisa menghadang sementara kan ya Arsenal. Maksudnya kan beberapa musim lalu kan kalau North London derby kan udah pasti seri. Kaling gak ya seri atau gak menang. Tapi ya sebenernya gak kaget juga gue kalau dia ke-2 kosong. Sebenernya masih gue merasa baik sih ya gitu ya. Sebenernya gue gak tau lagi tidur gue. Belum gol ke-2, Tai. Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain dia, Anjir. Wah, hoplous-hoplous parah kemarin. Itu sebenernya gue masih gak paham sih. Maksudnya Ozil tuh sampai sekarang tuh gue gak ngerti dia kenapa sampai sekarang gak dimainin. Bahkan dicoret dari squad Premier League. Itu lu tau gak bos kenapa? Kalau menurut gue sih politik sih di. Kenapa? Udah ganti pelatih 2 kali terus masih gak dimainin. Kalau menurut gue bukan karena performance-nya sih dia gak main. Cuman ya kalau buktinya ya, buktinya kenapa politik tuh. Ya paling besar buktinya tuh spekulasi. Terus yang kedua di-confirm sama Ozil waktu itu dia kayak nge-share post. Terus di komennya tuh kayak, ya gitu lah, nyangkut-nyangkut. Masalah Islam yang dibantai di Cina itu. Yang kuligur ya? Iya. Buktinya tuh buktinya tuh Ozil ini, nyolek-nyolek gitu tau gak sih? Alasan kenapa dia gak dimainin. Eh bukan alasan kayak apa, perasaan dia gak dimainin dan lain-lain gitu. Ya cuman dia kayak sekarang ngejilat aja sih gue menurut gue. Kayak biar di, biar apa ya? Biar di pity fans gitu sih gue menurut gue sekarang nih dia. Terus kenapa Cina, terus Ozil ini gak dimainin tuh kalau gue liat sih, ini gue dapet dari ini, dari postingan Arsenal account gitu sih. Katanya tuh pemasukan paling besar Premier League tuh salah satunya di Cina gak sih? Oh gitu. Maksudnya, dalam segi apa? Dalam segi non-ticket dan viewership atau apa? Iya viewers gitu lah. Makanya kayak sensitif banget gitu Ozil. Iya gue baru tau sih. Dan dia di game juga di remove kan yang di pass itu. Oh, di remove dia. Iya, iya, iya. Bener, bener. Wow, wow. Zil pun dihapus dari pass yang... Tapi, apa ya? Arsenal tuh kayaknya udah mati sebagai klub tuh udah lama sih. Udah dari zaman fan versi cabut tuh udah susah sih menurut gue. Maksudnya udah kayak... Ngetreat klubnya tuh kayak bisnis gitu gak sih? Bukan kayak... Ah, itu dia. Bukan kayak sebuah klub gitu gak sih. Sama kayak MU berarti. Rasa... Riliat banget, riliat banget, riliat banget ya. Kemarin gue liat di Twitter waktu fan versi... Baru-baru ini ya. Fan versi podcast itu kan, tau kan lu? Iya, iya. Yang mana tuh? Gue belum tau kan. Apa ini? Gue gak tau dari memakku gue. Cash kenyapnya. Ada akun football Twitter gitu. Isinya... Dia emang podcastnya bahasa Belanda sih. Sampai ditranslatin sama dia. Dia bilang... Sebelum fan versi cabut itu... Si... Boardnya bilang... Nih... Dia nunjukin kalau... Arsenal tuh lagi untung. Dari segi income. Gue cek lagi ya. Ya gue gak salah. Oh, menarik. Tapi kan... Fan versi kayak... Don't fucking care gitu. Dia maunya ya. Dia mau juara. Dia mau juara. Iya. Mau trophy. Itu gue liat quotes-nya itu sih. Banyak di-share. Terus akhirnya makanya... Awalnya sebelum ke MU tuh... Fan versi ditawarin ke Juventus. Kalau gak salah. Ah, iya, iya. Banyak rumor sih dulu ya. Kalau gak ke City, ke United, ke Juventus. Akhirnya gak di-iniin. Dan akhirnya ada pilihan lain yaitu si... Apa, MU atau City. Ya, tapi mau gak mau. Akhirnya jadi... Karena pindahnya ke Rival. Terus katanya fan versi itu... Oh, kalau Rival. Iya. Terus... Fan versi ke MU tuh kayak jadi hal... Sesuatu hal yang sensitif di Inggris. Kayak... Berarti menurut lu... Gimana ya? Penurunan ini udah dari... Dari waktu yang lama gitu ya? Iya, iya. Kalau menurut gue tuh Arsenal... Gak... Apa? Gak stabil tuh semenjak pindah dari high beauty sih. Kayak... Apa? Utang-utang banyak gitu gak sih? Kalau pindah stadium baru kan kayak gitu ya masalahnya. Cuman gue gak tau sih ini... Ini aja opini gue aja sih. Dan itu mungkin... Maha alesan juga kali ya kenapa... Arsenal tuh tiket match day-nya yang paling mahal di... Premier League. Ah... Make sense. Iya maksud gue... Apa? Dengan adanya stadium baru dan lu harus... Ngembangin klub lu tuh menurut gue gak gampang sih. Gitu kayak Spurs sekarang nih sebenernya... Susah sih menurut gue. Cuman gak tau nih Spurs. Musim-musim depan ya. Tergantung mungkin di run-nya gimana ya klub-nya. Tapi tuh tahun berapa ya kalau bisa confirm tuh? Highbury ke Emirates tuh tahun berapa ya? 2010... Eh gak... 2000... Gitu gak tau. Gue belum tau sih tuh. Dukinnya belum terlalu ini dulu. 2004. 2004 masih invincible tuh masih di ini kan? Masih invisible kan? Masih highbury tuh ya. Thank you. 2006 ya. 2006? Ah 2006. Ya July 2006 nih. Oh konfirmasi nih. Tapi 2004 bahwa mereka ada stadium lagi dibangun gitu. Iya. Iya 2006. Oh sponsorshipnya sama Emirates. Sorry tahun 2004 announcementnya. Iya. Kayaknya sama Emirates studio. Hmm. Oke. Interesting. Jamannya ya gue gak ngurus waktu jaman-jamannya tuh gue Arsenal Carbid baru 2016-2015. Wah jawab juga loh. Nah itu berarti kalau gitu lu baru mulai katakan nonton dari kurang lebih dari 2016 itu. Iya. Untuk defense. Apa yang buat lu berpikir untuk, you know? Just join in on the gang man. Oh kalau gue sih udah ada bibit-bibitnya dari kecil sih. Maksudnya Arsenal. Ya gue ngikut hati aja sebenarnya sih. Alright. Ya. Ya kalau mulut gue sih ada class-nya gitu kalau Arsenal. Oh alright bro. Maksud gue sih kalau dibandingin kayak, sorry ya kayak Chelsea gitu kalau menurut gue tuh kayak City. Kayak siapa lagi. Oke. Keep going. Duitnya tuh kerasa banget gitu. Paham, 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 paham. Wow. Oke, class-nya tuh gak di situ gitu. Ada sejarah. Ya. Chelsea juga somewhat hal-hal. Ya maksud gue, class sama statistik tuh gak bisa di sama dengankan kalau menurut gue. Maksud gue, ya ini oblik kalau dibanding City sama Chelsea, maksud gue City tuh yang dulu Manchester derby tuh yang gak disampai gak diakui ya. Yaudah kayak siapa ya, kayak misalnya Chelsea Fulham yang sama-sama satu kota kan yaudah derby-derby aja gitu. Terus akhirnya City pasti ambil sama Sheikh Mansour tuh. Itu bener-bener baru berubah dan sekarang baru Manchester derby tuh baru kerasa. Jadi ya gak tau sih maksudnya. Tapi yang bedain, sebenernya semua kota tuh kaya. Cuman ya mereka treatnya aja yang berbeda-bedanya. Kalau yang di... Owner-nya orang-orang yang di luar Amerika atau ini biasanya orang-orangnya emang ngeluarin duit jor-joran. Makanya beda kan kalau sama Arsenal sama EBU. Oh jadi kalau abab, owner-nya Amerika tuh pelit ya? Ya mikirin bisnis gitu ya. Belum gue sih gitu ya. Belum-belum sama mikirin. Kayak siapa? Owner-nya Arsenal tuh kan dia punya klub football juga kan? Di Amerika kan? Nah dia lebih invest di klub NFL-nya itu daripada buat Arsenal. Dan sistem transfer-nya kan juga beda ya, gak kaya yang di Amerika. Ah beda-beda. Kalau Amerika lebih... Apa ya? Lebih nge-save cost gak sih? Karena mereka nunggu draft. Terus kan mereka kan mau sistemnya trade. Dia gak bisa beli sayang kayak gitu kan? Ya dia gak beli kayak di sini ya. Gak beli pemain. Dia lebih ke trade. Makanya Arsenal apa ya? Bukan pelit ya? Apa ya? Pelit sih cuma... Pelit sih! Pelit sih! Cuma gimana ya? Lebih restriktif ya mungkin? Atau lebih volume jumlah transfer-nya tuh lebih dibikitkan untuk gimana? Lebih konservatif ya. Konservatif ya. Saya pikir itu yang benar di atas. Itu yang bagus. Ya lebih konservatif. Kalau lu sendiri, Chelsus nyang apa sih? Enggak. Gue penasarannya adalah semenjak ini. Gue... Enggak-enggak. Oh enggak. 2008. 2008 gue tahunya. Maksudnya kan dulu gue nonton bola, gue gak tau siapa-siapa ya. Lu tau lah kalau tipikal orang baru nonton bola kan best goal ever or something. Lu nulis di Youtube gitu kan. Terus nemulah si Frank Lampard ini kan. Dari situ. Tapi gue baru nonton juga 2011-2012. Respectable. Lama. Iya lumayan lama. 2008 tuh Ancelotti bukan sih? Enggak. Lama. 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 Ancelotti tuh 2010. Enggak. Ancelotti tuh 9-10. Oh 8-9 tuh si itu ya? Siapa ya? Gus. Evan Grand. Bukan nih. Evan Grand, Gus Seeding. Iya Evan Grand. Gue tuh kalah-kalah M.U kan. Favorit tim gue Chelsea yang Ancelotti sih. Yang ada Lampard, ada Drogba, ada Anelba. Drogba lah. 90 ya. Itu sebenernya gak dinyuselin sih. Itu agak gue nyusel sih. Maksudnya. Lu kayaknya masih era-era Abramovic kayak orang gak sabaran banget ya. Kayak pengen yaudah lu gagal yaudah lu keluar gitu. Kalau sekarang kan kayaknya masih mencabaran gitu. Kalau dulu kan kayaknya lu jelek dikit pecat. Tapi M.U sempet ada fase-fase kayak gitu ya sebelum O.L.E. nih. M.U. Maksudnya gimana? Iya kayak gak sabaran gitu. Iya. Butuh beberapa pelatih buat sadar untuk sabar gitu. Kalau Arsenal kan dua pelatih langsung sadar harus sabar tau gak sih? Oh ya, paham-paham. Ya. Bahkan sampai si Mourinho masih di... Eh, sampai Mourinho dipecat pun gue masih kayak... Terus gue dari fase Fergie cabut sampai Mourinho cabut itu kerasa kalau emang rebuild-nya M itu buru-buru. Terus kayak pas era Soxjer mungkin baru kayak... Gue gak tau sih sadar atau enggak tapi... Untuk seorang pelatih yang form clubnya sejelek ini masih ada O.L.E. itu gue agak kaget sih. Sedikit khawatir mungkin tidak? Gue yakin sih gak bakal kedegradasi atau gimana. Cuma... Oke, ini jujur-jujur aja ya Basnya. Menurut lu dengan squad kayak gini, dengan pelatih yang kayak gini sampai... Kalau misalnya Arteta sampai akhir musim dipertahankan terus... Ya prediksi lu aja nih kalau misalnya performa naik turun gini... Endingnya di peringkat berapa Bas? Iya, iya. Bakal sampai separa degradasi yang lu pikirin gak? Kalau prediksi gue sih Arsenal, Europa League bisa nih dapet ya. Terus Premier League, ya gak relegation-nya udah seneng sih gue season ini nih. Bangsan... Mungkin ini gue salah satu fans yang pesimis gitu. Apa semua fans Arsenal yang pesimis sih? Kayak gak bisa ekspektasi tinggi-tinggi gitu. Itu gue awal musim pede banget. Bener-bener top 3 bangsan gue. Ah, time. Gue pede banget awal musim tuh. Bangsan... Juara apa tuh mereka? Juara apa mereka mas awal musim kan? Oh, Community Shield. Oh, FA Cup juga ya? Ya, ya. Itu inform sih lumayan ya. Obama yang skorin di sini dan di sini. Iya, yang Wanfulham 3-0 tuh sebenernya udah cukup awal. Menurut gue kira, wah nih... Ngeri kan? Apalagi gue ngeliat Willian. Willian hat-trick assist kenal gue. Ah, cek jauh sih. Yamat ya di Arsenal, tempat kali main hat-trick assist. Willian awal-awal bagus. Iya, inget gue ya. Iya, gawat nih menurut gue kan. Oh, ternyata yaudah. Willian is Willian. Jadi eh, time tolong posisi menurut gue berapa Bas? Wah, gak tau gue, Bip, kayaknya di atas relegation-nya udah seneng. Nih, besok lawan Burnley nih, gue gak pede nih sumpah. Burnley, tiga di bawah tuh, padahal. Keliatan loh di background gue tuh. Tuh, tuh, tuh. 18 loh, itu Burnley di gue tuh. Keliatan. Oh, iya. Gue gak tau lagi kalo kalahin lawan Burnley aja, main di kandeng lagi. Eh, tapi mandi lo balik, Arsenal menjanjikan sih. Wah, itu beda banget. 100% menang kan? Beda tim anjir, kalo di Eropalik gue gak ngerti kenapa bisa gitu ya. Pakai-Pakai mah gak dihitung lah. Berarti kalo kayak gini, gimana Bas? Arteta bakal dipertahankan atau kalo perform kayak gini? Ya, anggap aja Eropalik lancar terus, tapi Burnley naik turun gitu. Atau mungkin lo punya pikiran, oh nih, ada kandidat baru nih? Atau menurut gue gimana Bas? Enggak sih, kalo gue big advocate Arteta-in sih kalo gue. Gue emang pede dari awal sama Arteta. Oh, tetap. Iya, maksud gue, maksud gue kayak apa ya, yang gue suka dari Arteta tuh margin menang sama margin kalahnya tuh kecil. Jadi kayak mulai stabil timnya, tau gak sih? Kalo kalah, gak dibantai. Terus kalo menang, gak ngebantai juga tuh masih kecuali lawan Aston Villa ya. Baik. Iya, tipis-tipis gitu. Lawan Liverpool menang dikit. Lawan City muslim lalu menang dikit gitu. Ya, itu sih gue sukanya Arteta sih mulai-mulai stabil. Berarti lu tetep percaya sama Arteta sampai sekarang. Iya. Nah, iya tuh. Oke. Menarik, menarik, menarik. Apalagi ya? Paling ini sih. Oke, berarti... Apa? Lanjut-lanjut. Gimana? Lupa, lupa. Bisul tadi kayak positif gitu gak? Kedepannya ya Bas, gimana? Untuk saat ini negatif dulu. Karena Banda Club ya, di musim ini... Really? Karena kan Banda Club yang awal musim itu startnya agak off ya. Karena kita juga tahun ini berbeda ya. Kayak gak ada pre-season. Banyak yang jendera. Schedulenya penuh. Jadi Banda Club yang sebenarnya out of form dan awal-awal season tahun ini sih sebenarnya cukup berbeda dibanding season sebelumnya. Jadi sebenarnya menurut gue juga gak terlalu mengejutkan sih kalo ada klub kayak Arsenal sebenarnya yang dengan size dan kemampuan potensial seperti Arsenal yang kita kenal. Tapi justru malah di sekitaran relegasi. Tapi menurut gue kayak, you know. I think our brighter days ahead, man. Lu tau ini gak sih? Komen-nya Jimmy Carragher ke Arsenal waktu habis kalah lawan Spurs tuh. Dia bilang... Apa yang mau? Dia bilang... Aku gak ngelakuin. Apa yang terjadi? Apa yang dia bilang? Arsenal tuh... Siapa? RTT tuh bener buat Arsenal. Cuman kayak lu harus ini aja. Harus nerima pahitnya aja dulu nih tau gak sih? Harus kuat disiksain dulu nih awal-awal. Iya, iya. Gak langsung instan result-nya. Iya. Atau... Atau mungkin nih ngasih... Apserta ngasih sinyal ke owner-nya kayak... Lu tuh jangan pelit. Tim lu tuh butuh pemain bagus gitu. Nih, liat nih. Gak gitu. Apakah mereka gak spend liat? Mereka juga cukup spending gak? Iya, iya sih. Iya, iya sih. Kospiraan sih ya. Konspirasi. Bahkan si siapa? Si Vergy aja awal-awal kan sama M.U kan gak langsung. Iya, iya sih. Betul, betul. Tapi mungkin bisa dibandingkan bahwa beda era. Tatu dan beda squad. Kayak Arsenal maksudnya sejak squad Arsenal. Maksudnya sejak squad Arsenal. Tapi mereka masih punya Ceballos sendiri. Yang, you know, mengatakan pertanyaan kreativitas. Kalo teori gue. Dan karena gue sering baca-baca ini ya. Fanbase-fanbase gitu. Artinya tuh kayak inherent tim yang dibawa sama Arsene Wenger tuh masih banyak tau. Situ pemain-pemain Arsene Wenger di Arsenal sekarang tuh. Jadi kayak yang bawa Arsenal ke Collapses tuh. Masih banyak gitu tau gak sih tim-timnya. Dan pas Emery masuk tuh. Collapses. Kita main Champions League, man. Atau Eropa ya sama emangnya. Eropa tadi tahun ini. Terus apa? Dan pemain yang dibawa Arteta season ini tuh kayak yang paling jago malah tau gak sih. Jadi kayak percaya sih kalo gue. Dibanding... Kasih waktu lah. Kasih waktu biar bisa ngeganti timnya gitu kalo Arsene Wenger ya. Bukan masalah manajer ya kalo sekarang ya. Masalah pemain-pemain ya sama ya kalo menurut gue. Sama kayak Mew. Eh gak sih. Manajer juga kalo emang. Iya Mew tuh signingnya tuh kayak hit or miss gitu gak sih? Setuju juga. Ya itu sebenernya kita bicarakan juga sih sebenernya. Bruno? Ya itu ntar akhirnya. Mew ya? Udah udah dijebut nih gue. Tahan mas. Arsene Wenger. Tahan mas. Tahan mas. Tahan mas. Tahan mas. Arsenal mas. Ini Arsenal mas. Arsenal dulu. Tapi kan Arsenal maksudnya masih kayak ada pemain cedera pemain belakang. Siapa? Salabi ya? Eh siapa namanya? Saliba. Saliba ya? Saliba ya? Itu juga belum dimainin kan? Ah itu gue gak sih. Martinelli juga banyak potensional. Ada gitu kan? Kayaknya masih kemudahan. Iya sama siapa itu sliker yang lagi cedera. Martielia ya? Siapa tadi? Bim. Martinelli lagi cedera ya. Martinelli. Martinelli. Iya. Yang goal. Martinelli juga. Itu lumayan juga tuh ya. Exactly. Oke ini. Ini anggap aja ntar di Januari. Arsenal lagi gak pelit nih. Lu pengennya siapa bos? Mantap. Yes. Anggap aja ini gak pelit ya. Maksudnya yaudah lu mau beli siapa gue beliin gitu. Misalnya gitu. Exactly. Dunia MPA nih. Kalo gue sih gak muluk-muluk sih sebenernya gue pengen Ozil masuk lagi sih sebenernya. Cuman. Oh jadi mulut tuh gak pelu beli malah. Tapi kan. Iya maksud gue udah ada pemain. Cuman Arsenal tuh kayak nyusahin diri gitu. Bahkan ada Ozil tuh kayak kenapa ada mainin. Ternyata sih. Cuman ya. Apa. Bacetan-bacetan tentang Ozil tuh kayak gak bener. Dia udah lama-gama. Dia udah lama-gamain juga. Iya. Tapi kan dia udah lama-gamain juga. Efeknya ke dia juga dong. Termainnya. Iya. Fitnessnya gimana? Fitnessnya juga kurang. Gak kayak. Waduh dulu itu. Iya. Kalo realisis banget sih paling ini lagi sih. Gak mungkin balik sih. Masih apa. Masih ngejar. Ini sih. Awar sih paling. Awar. Bisa. Kalo realistis banget. Awar. All right. Gak lupa apa ya. Gak lupa. Kalo menurut gue. Arsenal tuh butuh. Butuh sosok kreatif. Ini tuh yang paling. Sosok kreatif. Karena. Nih gue. Gue sambil ngecek stats juga. Kalo si Arsenal itu. Defensively. Itu mereka. Termasuk dari. Salah satu klub yang. Least considered. Di Premier League. Oke. Defensively lumayan ya. 14 ya. Kalo gak salah. Tapi. Mereka. Apa. Ngegollinnya tuh. Dikit banget juga. Kayak. Mas 10. 10 doang. 10. Kayaknya. Kayaknya. Kalo menurut gue. Bahkan. Seorang penyerang pun. Seorang penyerang pun. Butuh. Sosok. Apa ya. Yang ngegoll. Harus ada yang bisa ngasih asist. Juga. Itu maksud gue. Kalo menurut gue gitu sih. Nih. Gue ada komen nih. Ada komen. Jembatan antara kedua ini sih. Berarti sebenernya sih. Gimana. 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 Ini. Ini isunya tuh. Maksud gue. Bukan. Lo doang yang sadar. Maksudnya kayak. Semua orang. Yang ngedukung Arsenal. Pasti tau kalo masalah sekarang ya. Masalah kreatif ke depan ya. Terus Arteta tuh ngomong. Ya gue setuju banget sih sama Arteta kayak. Masalah. Goal drought ini tuh kayak. Kolektifly tau gak sih. Jadi gak. Gak bisa ngandulin satu orang doang gitu. Kalo menurut gue. Ya emang. Emang harus semua orang tuh harus improve gitu tau gak sih. Masalah goal drought dan. Apa dan lain-lain itu kayak. Kolektifly tau maksudnya. Jadi kayak. Semua orang tuh harus. Partisipasi buat. Ngaselin goal tau maksudnya. Jadi gak bisa ngandulin Obameyang doang. Gak bisa ngandulin Lakazir doang. Gue setuju banget sih. Of course. Dan. Gak salah juga sih. Karena ya. Mengingat ini. Sepak bola kan klub team ya. Apa klub team apa. Sepak. Sports team. Dan. Dan gue juga gak terlalu berharap. Banyak sama pemain baru yang bakal datengin nanti tau gak sih. Januari nanti kalo gue. Ya kalo. Kalo filosofi gue. Jadi paling ideal tuh. Ozil dimainkan. Iya. Kalo filosofi gue tuh. Kalo gue sih. Apa ya. Sukanya tuh kayak. Maksimain pemain yang ada. Kalo gue ya. Itu kayak udah ini gak sih. Udah di. Apa. DNA nya arsenal dari dulu gak sih. Kayak gitu tuh. Aku ingat. Aku ingat juga bisa jadi fase aja ya. Auto form. Kebetulan berapa main barengan. Aku ingat itu juga. Aku ingat itu juga. Aku ingat itu juga. Ada yang sederah. Yang penggantinya juga belum fit atau gimana. Jadi. Gak bisa disalahin. Gak bisa disalahin. Cuma kayak. Ini Obo Meyang. Mandul. Masalah the whole team. kayak emang kalau lo butuh sosok yang bisa nyatak itu harus ada Ozil peran Ozil sebenarnya menurut gue dibutuhkan di Arsenal saat ini, tapi mungkin yang besar gak bakal dimainin karena Ozil secara langsung atau gak langsung ya, gue gak tau sih udah bikin nama Arsenal jelek kan karena kelakuan si Ozilnya sendiri itu hak dia untuk ngomong tapi gimana ya sekarang kena imbas buat karir dia juga kan Arsenal juga jadi klub yang udah thai, mungkin tambah thai jadi ya gak apa kok MU juga jelek kok tapi kalau MU masih ada yang bagus kalau Arsenal jelek kalau teori gue kalau opini gue bedanya MU sama Arsenal itu MU itu ada Bruno Fernandes udah itu aja sih itu dia maksud gue itu dia ada yang bagus ada yang bagus kayak gue bilang ada yang bagus berarti maksudnya ya walaupun lo gak bisa ngandain satu orang tapi kan buktinya MU masih bisa survive karena ada Bruno jadi dia sangat iya maksud gue coba lu bayangin misalnya MU gak ngambil Bruno gitu terus tiba-tiba dua orang ini kan mainnya kayak beda ya jauh banget bedanya waktu dinonton di Axe kan kayaknya mainnya gak gak kayak bukan gelandang yang apa ya yang lebih suka nyari nyari space gitu menurut gue makanya dia di Ajax lebih sering nyetak goal karena kan dia tiba-tiba di depan aja tiba-tiba di depan aja goal ini Fernandes kan Fernandes gini Fernandes bukannya Celtic Van De Beek Van De Beek oh Van De Beek Van De Beek kan ngomongin Van De Beek Fernandes bukan di Celtic juga Boi dimana sih dia dulu Sporting oh iya Sporting yang di Itali yang di Itali juga sebelumnya sebelum Sporting apa semuanya Bruno ah gak tau gue gue taunya cuma tempat di Itali sebelumnya kan oh iya gue gak tau Van De Beek gimana tadi kenapa ya ya maksudnya kalau lu bandingin Van De Beek sama ya anggap aja nih anggap aja nih Fernandes gak dibeli sama Mbiu tapi dapetnya Van De Beek gitu ya pasti mainannya gak kayak sekarang iya sih bedalah i feel like ya itu like it's you know satu main bisa pengaruhi yang lain dan yang lain bisa pengaruhi satu main jadi kayak ya saling ada saling pengaruhnya kan antara ini meskipun gimana pun apa ya emang it's a team sport tapi menyingat ya bahwa kadang satu posisi gak ada pun orang absen pun itu tetep kerasa sama kayak di Madrid tanpa ada Carvajal kemarin Vasquez harus play right back Ramos juga Ramos pun itu itu problem yang sama sih sebenernya itu satu main hilang bisa tadi itu pengaruh ke semua main yang lain bukan berarti bergantung bukan berarti karena kalau menurut gue Bruno emang sosok yang yang fight for the badge maksudnya apa ya kayak patient gitu loh dan mungkin yang bisa bikin MU tetap di peringkat 10 bukan di bawah peringkat 10 itu itu dia menurut gue dan kayaknya Arsenal butuh sosok yang 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 seperti itu ya butuh sosok yang seperti itu iya 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 Aubameyang Aubameyang itu gak gini ya dulu sih maksudnya gue gimana ya kayak mungkin karena Bruno masih baru DMU ya jadi masih keliatan patientnya kalau Aubameyang kan udah lama kan jadi kayaknya dia butuh samuan yang bisa ngebantu iya untuk apa ya kayak semangat lagi lah gue gak pernah kebayang Aubameyang cuma nyetak 2 goal dari 11 pertandingan itu itu gak nama Aubameyang lu mikirnya goal sih dia iya sebenarnya goal dan dia bukan mata rekor siapa ya dia sampai iya tapi season lalu dia on fire gue bingung banget sih dan itu berhantu banget buat Arsenal ya nah itu sih yang kita masukkan juga gitu ya dengan Aubameyangyang yang serat goal ini juga ya nampaknya akhirnya ke satu tim Arsenal juga kan iya iya dan kayaknya Arsenal ya emang mungkin gak tau ya belum punya pemain yang kayak Bruno Fernandes mungkin ya iya harus beli harus beli harus beli entah ya waktu sekecil ini entah harus beli atau entah pemain yang sekarang tapi semangat dan naik sampai itu bisa luar-luar itu juga bisa sih sebenarnya iya maksud gue Odin ini timnya tim Arteta gitu kan gue bisa ngeliat apa ya kalau dari game tuh tactically tuh kayak beda gitu timnya Arsenal ngelawan tim ini sama lawan tim ini tuh beda banget dan gue suka range-nya gitu ya nah range tactik gitu iya tapi ya 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 emang dan yang lag-nya tuh kalau ke depan aja gitu gimana-gimana berarti kalau maksudnya Arteta apakah dia gak punya praktik yang yang pas nih maksudnya mungkin memang beda-beda kali ya kalau dia dipakai di Europa League sama Premier League tapi jadinya efeknya konsistensi di timnya kan naik turun tapi bedanya kalau di Europa League dia bagus terus supaya gak bisa dibandingin Europa League sama Premier League tuh gak bisa dibandingin iya ya gak bisa dibandingin itu maksudnya apa Arsenal tuh kalau ngeliat Arsenal Arsenal ngebaca tuh pasti malam ini aja malam Jumat aja nih sumpah habis itu diem kemarin tuh berasa kayak ini kayak prime Barcelona ini ya Messi Jumat Juarez iya gue kalau ngeliat cerita ini Europa League Arsenal pasti menang terus nah itu anehnya berbanding terbalik dengan Arsenal di Premier League dan menangnya tuh gak sekedar menang aja ya menangnya tuh kayak free-flowing football gitu kalau gue liat ya kayak lancar banget gue gak ngerti ya menang puas ya menang puas iya lancar banget karena ya ditahan ditahan di Premier League masalah-masalah yang ada di Premier League tuh gak ada sama sekali gitu di Europa League bisa berbeda gitu ya atau mungkin harusnya Emilio Martinez gak perlu cabut kali bes wah itu iya sih itu big shame banget sih tapi ya susah juga sih kayak gitu pilihannya kalau gue ya ada 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 Emilio Martinez yang baru yang baru on fire musim lalu dan ada Leno yang udah nge-carry Arsenal setahun dua tahun kemarin tau gak sih susah juga sih kasih pilihan gitu gue gue bukannya mau play down Arsenal tapi grup Europa League kan Mold Rapid Vien sama iya password wifi gini coba mention siapa aja sorry sorry mention aja siapa aja bis Molde 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 gue gak tau baca ada ada national teamnya dari mana Molde Rapid Vien Rapid Vien sama Dundalk 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 dari mana wow gimana ya bagus sih bisa menang 6 kali dalam 6 laga itu bagus sih di Europa League gimana pun itu pun tetap respect loh ya faktor hoki sih mdo aduh gila ya oke bukan hoki kegampangan lawannya kegampangan ini lu lagi main PES atau Viva lupa anakin difficulty gitu ya iya kayak gitu rasanya Bim sumpah tapi tetap bagus sih tetap bagus sih bisa bisa apa terus the group stage dan emang harus sih karena kalau apa ya karena di Liga udah jelek masa lu mau kalau gue liat sih kayak gak nahan gitu sih Arsenal di Europa League beda sama Spurs kalau gue liat ya dia kayak di Europa League kan dia kayak ada kalahnya cuman masih lolos gitu jadi kayak Europa League cukupnya aja gitu soalnya di IPL udah jago banget gitu jadi fokusnya beda lah kita liat sih masih jauh karena ya hasil sih yang penting dapet hasil technically they're not wrong kalau mereka dapet hasil yang pas-pasan tapi sederhana tetap lolos ke round of 32 ya kalau dia ada kalahnya juga Bim jadi ya gitulah iya i know that's what i'm saying kalaupun kalah selama mereka lolos kan itu tujuan mereka ya selama mencapai itu kita bisa bermain beautiful football keep flowing and like range of different tactics but lose all the time or like play inconsistenly or would you rather play boring football but win you know you play football to win trophy so i'm pretty sure most people would rather win and be in one in position iya kan gua suka gua ngebandingin kayak Liverpool tahun lalu sih yang apa yang menang 1-0 2-1 dibanding City yang menang 7-0 lawan ini lawan apa Leicester eh lawan apa sih City gitu lah berle ya 5-0 iya pokoknya banyak bantai-bantai tapi banyakan seri sama kalah gitu ya gitulah emang harus seimbang lah seimbang ya you either play safe atau well kita bisa play interesting as well bisa interesting and passionate juga tapi tetap menang dan pas masih sama kayak Madrid tahun lalu juga pas menang La Liga which was kind of quite lucky sih menurut gue agak lucky juga sih itu tapi kita play consistently kita play 1-0 win 2-1 win you know until the end Real Madrid tuh irrelevant why irrelevant karena kita lagi berbandingan ya berbandingan ya ya karena kita lagi ke bawah cuma maksudnya situasionalnya ya setiap klub mostly goes through similar you know stages man football is somewhat of a not a cycle tapi kayak banyak hal yang terjadi history repeats itself often dan ya apa ya berarti ya emang emang gak bisa dibandingin berarti emang gak sepenuhnya sebenarnya kalau emang Arsenal main jelek ya semua gak mau kan yang pasti disalahin pelatihnya sebenarnya biasanya kan pelatih kan cuma ngasih instruksi yang berarti pemainnya yang menjalain yang main nah dari pemain-pemainnya ini kan berarti gak bisa gak bisa apa ya gak bisa memenuhi kemauan pelatih itu berarti apa tapi kan gak mungkin kalau misalnya ya gue sering ngomong kalau misalnya lu gak mungkin buang 11 pemain tapi pelatih ada jadi emang klub lebih mending mecat pelatih tapi pemainnya yang sama iya tapi kan yang terjadi ya kebanyakan kan ya pelatih kan gak mungkin lu pemain buang pemain yang buang pemain kan gak kayak yaudah lu lu pergi lu kayak dipecat gitu beda itu sih jadi maksudnya apakah emang pemain Arsenal yang butuh waktu atau emang mungkin Arteta juga pusing kali ya maksudnya ya sebenarnya dia mainnya bagus bagus aja tapi karena pemainnya gini dia bingung juga dia harus ngapain kemarin tuh ada sempet seminggu dua minggu lalu tuh ada kayak momen Arteta tuh nge-address masalah yang di Arsenal gitu dan dia komen ke media tuh katanya masih banyak passenger gitu di Arsenal maksud gue kayak Arsenal Arteta tuh udah tau juga gitu problem-problemnya dan Arteta tuh kayaknya menang di media sih kalau menurut gue menangin hati fans kalau menurut gue bedanya sama Emery tuh kayak gitu kalau menurut gue Emery tuh tactical wise tuh bagus banget Emery cuman gak ada gak ada gak ada soul-nya tau maksudnya sama Emery tuh bahasa Inggris saya susah gitu tau gak sih goody bidding goody bidding goody bidding yeah it's a bady bidding iya gitulah Arteta tuh jago menangin hati fans loh tapi emang balik lagi ke personality Arteta dari dulu kayak gitu kalau gue liat-liat ya emang personality-personality pelatih ya lebih bisa diterima sih menurut gue dari si Unai iya kalau sama Unai tuh kayak apa kayak lagi di bawah regime gitu kayak mau gak mau lo terima tapi kan Emery juga gak sebenarnya kalau di bidik maksudnya bukan bernin sama Arteta maksudnya kalau diliat kan dia bisa bawa Arsenal final Europa League juga dia mau kayak pengalaman sih di Europa League emang emang tactical wise-nya emang lebih bagus si Emery daripada Arteta tapi kan lebih itu Emery sekarang Villarreal kan ya Villarreal peringkat berapa sih Vim Villarreal i'm not sure actually temen-temen dia lagi jago sih ini iya yeah mereka bermain dan mereka ada Kubo dari Madrid di loan ini apa miniatur Messi jenis 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 emang itu jago di bawah poin sebenarnya jadi Emery sebenarnya secara tactically dan sebagai coach lebih banyak pengalaman untuk saat ini tapi sebenarnya gak menarik ini juga apa ya gak menghindari atau apa ya bagaimana saya even menghidari ini itu tidak maksudnya Arteta potensial coach karena teknik dia dari pengalaman sepakbolanya juga tetap ada dan dia tidak bermain untuk minnows dia bermain untuk tim yang saya terimakasih di Real Sociedad dengan Zabi Alonzo di Everton Arsenal saya saya terimakasih di PSG juga dengan Ronaldinho dia banyak pengalaman dan saya pasti itu taktikal 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 Arteta tidak kalau kamu menikmati dia dia adalah yang besar dalam futbol jadi mereka membuat kembali ini ini mungkin baik futbol itu mungkin seperti sejauh futebol ini adalah periode yang terjadi seperti atau moral atau sesuatu yang berlaku mungkin seperti Spurs yang berada yang berada seperti yang berlaku harus motivasi tapi mungkin itu tidak yang easy waktu di Arsenal. Bisa dari banyak faktor yang berdampak pada ini. Gue ngebayangin Zidane kalau Arsenal gimana? Bro, I'd rather keep him at Madrid, please. Because I don't know who. Siapa yang mau gantiin di Madrid, nggak bisa. Gue ngebayang pas fans-fans ngomong Pochettino in for Zidane. Di Arsenal juga semeriksa Eh, itu MU yang diomongin ya. Pochettino di MU. Pochettino adalah coach yang hebat. Dia adalah coach yang hebat. Tapi, seorang fan di Madrid, gue gak bisa bayangin tim gue tanpa trofis. Dan gue gak bilang Pochettino adalah coach yang hebat. Tapi dia gak punya kabinet trofis yang paling atractif. Jadi, gue ngebayangin. Ini tentang futbol. Tapi juga, untuk gue, ini tentang trofis. Kalau menurut gue, apa ya? Ini balik lagi bukan masalah futbol problem sih kalau gue. Balik lagi ke masalah manusia. Kayak, lu tuh terlalu mendewa-dewakan sesuatu yang lu gak punya. Gitu gak sih? Iya kan? Lu kurang mensyukurin yang lu punya. Masalah manusia. Itu sebenarnya kena banget di gue sih sebenarnya. Itu kena banget di gue. Itu kena banget sih. Bagaimana lu relit? Kenapa gimana-gimana bis? Oh, oke. Itu kayak human nature you mean? Iya. Oke, oke. Itu kayak apa ya? Kayak kita harus terima kasih untuk kecil-kecil kayak kita masih punya Bruno. Kita masih punya Bruno. Maksudnya, kita bisa kehilangan Pogba nanti. Tapi kita masih punya Bruno. Dan kita bisa dapet uangnya untuk beli semua. Maksudnya, kita masih Manchester United, kita masih salah satu klub terbesar di Inggris. Ya, jadi, ya, itu bukan seluruh dunia. Maksudnya, dia perlu konteks juga gak sih? Kayak meskipun ini era-era mungkin yang tidak indah untuk fans bola Arsenal at least, terus MU juga misalkan. Tapi diinget, ini fase aja gak sih? Karena konteksnya sebelum ini ya terjadi kayak misalkan transfer-transer yang mungkin gak sukses semua kayak Maguire mungkin atau you know, whatever. Jadi, ada konteksnya gak sih? Ini untuk ceritaannya yang mengakibatkan kita bisa jadi, you know, apa yang membuat kita mencapai position kita sekarang? Apa ya? Intinya kayak Arsenal, MU, kita pernah adalah tim yang paling besar. Tim yang paling besar. Ya, man. Dan di Inggris. Ya, Roy Keane, Roy Keane, dan like Arsenal. Roy Keane, Patrick Vieira. Ya, bro, itu gila, man. Ya, 04-06 lah. 04-06 lah. 0-06 lah. Sampai sekarang juga. Mereka pernah ngalamin periode TIE yang kita katakan juga. Setiap futbol team. Setiap futbol team. Memang Real Madrid pernah ya? Kita berjumpa di Inggris. Kaduara UCL. Kaduara UCL selama 12 tahun, man. Tapi sebenarnya kita berjumpa. CSG berjumpa dengan tim. PSG apa maksudnya PSG? PSG berjumpa dengan klub seperti 20 tahun. Maksudnya kayak formnya tuh win-win. Bener-bener garila. Kayaknya kalau dibanding fans-fans MU Arsenal, siapa lagi ya? Spurs gitu kayaknya terhina gak sih fans 3 itu kayak udah siap ditai-taiin. Liverpool juga sebelum juara tuh siap banget ditai-taiin. Maksudnya harus sabar banget gitu. Baya kalau sama fans-fans muncet dan fans-fans itu sebetulnya agak ini gak sih? Itu adalah topik yang menarik Liverpool fans dan Liverpool di sepanjang. Mereka juga di posisi-posisi yang kurang lebih sama beratau tanah lalu. Mereka juga ada BATERI FC juga, man. Tapi lihat mereka sekarang. Mereka akan takut untuk menghadapi Diego Jota Dulu itu kayak siapa? Benteke Balotelli 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 Bro itu crazy, man. Diego Aspas gitu-gitu kan Sanina dulu juga. Pinternya kayak pemain-pemain masa buruk kayak misalnya tadi Liverpool terus apa lagi itu. Dia cepat belajar maksudnya gini dia waktu itu kan Arsenal eh Liverpool itu hampir juara Premier League tahun 13-14 ya. Terus akhirnya Gerard slip. Itulah gagal. Terus gak jadi Blender Rogers cabut diganti sama Klopp. Jadi disini tuh prosesnya tapi berjalan dengan Mike maksudnya gini dan Liverpool itu kan gak apa mereka tuh cepat belajar maksudnya cepat tangkap gitu loh. Ini tim gue kurang nih. dan akhirnya Liverpool kayaknya gue gak tau tuh Liverpool terpaksa harus jual Coutinho ke Barcelona dengan harga 100 atau gimana tapi dari hasil jualan itu membuahkan hasil sampai eh membuahkan hasil sekarang. Dari situ kan dia cuman beli Salah 30-an murah lah Mane Mane beli Salah eh Mane tuh masih ada Coutinho sih waktu itu beli Salah beli Van Dyke beli Alison Baker nah yang berarti maksudnya owner-nya nih masih punya ambisi gitu walaupun dia cuman ngeluarin duit dari hasil jualan Coutinho doang jadi maksudnya harusnya tuh harusnya tuh ya walaupun sama-sama pelit tanda kutip tapi paling gak tuh punya lah ambisi ini gue butuh pemain yang bener-bener bisa bawa tim gue ke kayak Liverpool sekarang gitu padahal Liverpool juga sebenernya sebenernya setelah Coutinho jual ini gak ada playmaker sama sekali gue hantangnya cuman Gwenaldum Henderson sama Milner ya Milner dimanapun main sampai-sampai sekarang gak sih itu iya makanya gak punya playmaker tapi buktinya dia tetap bisa apa akhirnya Liverpool bisa buktiin kalau sebenernya bisa mendominasi akhirnya juara juara UCL dua kali masuk final satu kali juara juara jadi maksudnya ya mungkin harus ya kolektif kan bareng-bareng kan Chelsea waktu era Mourinho kan juga pernah sejelek-jeleknya sama kayak Arsenal kayak gini akhirnya saat musim itu 14-15 bukan sih iya 14-18 ya 14-15 enggak 15-16 oh sorry 15-16 oh itu yang last two ya last two when the league namanya cuman peringkat 10 gak masuk ke Rio Palik sama sekali bahkan dan akhirnya tapi cepet bangkitnya kan abis Antonio Ponte masuk beli ya emang beli pemainnya ya dulu emang gak sekenal ini cuman beli yang gue tau yang bagus kan ada Marco Salonso terus ya kayak jaman-jaman gitu banyak yang orang lupa ya yang padahal belajar banyak gitu kalau di masa-masa kayak gini banyak harusnya harusnya juga bisa banyak belajar dari situ tapi gak tau sih ya tinggal owner-nya aja ini mau apa enggak soalnya kan kalau dilihat kalau dilihat dari kalau dilihat dari fast ininya fantasy kayaknya emang owner-nya Arsenal tuh emang mentingin iya kayak tak ibut gitu ya iya 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 yang penting nih profit naik walaupun juara FA Cup terus tapi kan ya Arsenal kan gak cuman juara FA doang Arsenal kan dulu jaman Wenger tuh Premier League masuk UCL Premier League masuk final masuk final kan sekali gue ada ini juga nih ada apa ada something to say about my owner gitu ngantap gak tau sih ini gue rumor apa beneran ya yang waktu datengin partai kemarin tuh ada campur tangan owner Arsenal tuh makanya deadline day terus buy closet awalnya kan mau beli awar awar tuh 45 tadinya kan 45 juta ponseling kan tiba-tiba pas deadline day datengin partai 50 juta bike lossnya kan aneh juga menurut gue ya disitu katanya ownernya ikut ini campur tangan dikit gitu karena mungkin karena Arteta kali ya Arteta kan naik jabatan nah iya itu gue juga denger iya yang Unai Emery gak bisa tau gak sih gak bisa gimana gak bisa jadi manager tadi dia cuman head coach doang kan Unai Emery dan Arteta kayak periodnya lebih kecil daripada Unai Emery jadi manager gitu kan sih jadi kayak kalau jadi manager kan transfer apa bisnisnya tuh lebih besar impactnya Arteta jadinya kan ya Arteta ikut terlibat ya bener-bener kemarin gue sempet denger itu tapi gue gak teknis bentar Arsenal itu punya director of apa director apa director of football ya ada wah gak tau maksud gue maksud gue gini director itu dia tuh yang ikut campur yang cuman ngurusin transfer doang kayak misalkan si siapa ya contohnya kita cek cek ya atau gak Ajax Ajax itu manajernya siapa tapi yang ngurusin transfer tuh si ini Van Der Sar gue pernah denger cerita ini oh ada bis ada bis ada ya ada technical directornya si Edu Gaspar tau gak nah iya itu itu legend Arsenal tapi kok gak salah sih Arteta ikut yang lu bilang ikut terlibat juga gak sih apa enggak karena kan dia emang jabatannya gak cuman jadi head coach doang iya maksud gue jadi kolaborasi sama si Edu Gaspar itu lebih impactful gitu lah Arteta oh paham 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 kayak Siti Siti tuh si yang ngurusin transfer kenal sama Pep juga jadi lebih lebih ada apa ya namanya connection ya juga ada connection jadi chemistry chemistry itu menarik ya football juga ada strukturnya guys ya jadi kalau mau tau teknis bola ya gak segampang lu beli pemain dateng gitu gak ke FIFA juga sih sebenernya FIFA sangat simplified lah itu untuk regression purposes apa ya ya mungkin harusnya mungkin kurang itu doang kali ya atau mungkin emang butuh waktu aja kali ya karena kan waktu sih udah ini mah harus nampil aja ini mah Liverpool Liverpool juga baru jadi kayak gini setelah berapa tahun tetap habis klub lama kan 4 tahun juga ya supaya gue sampe relegation tetap apa ya tetap masih percaya proses sih kalau pelatihnya ya gak masalah sih cuman emang efeknya ke Liverpool sekarang dia pemainnya banyak yang cedera kan Van Dyck cedera Harrison cepet cedera kan waktu dia lagi bagus-bagusnya kan itu pemain setiap tahun itu-itu doang iya iya pas bareng cedera agak selesai iya tetap tetap top 3 ngeselin iya tapi maksudnya gak kalau dibandingin 2 musim lalu terakhir kan iyalah konsistennya Liverpool City dua pertama iya exactly itu sih gak tau deh Arsenal kurangnya apa gue gak ini juga sih sebenernya gak lonton-lonton amat tapi kalau kalau buat saat ini sih kalau menurut gue kalau yang bisa dipinpoint yang bisa dijadiin skip good tuh pemain-pemain Arsenal sih kalau gue sekarang sebenernya suatnya gak jackalike amat lho keeper bagus kanan belerin kirinya siapa tir nih nah yang kayak belerin-belerin gitu yang kayak apa cost us lose apa nol gitu kemarin tuh lawan Spurs kayak kenapa nih iya maksud gue gak ini ya gak gak talented gitu sama si lain kayak udah-udah ini banget udah udah buntu banget sebagai pemain harus pindah klub gitu kalau menurut gue oh iya belerin siapa lagi belerin out belerin out siapa lagi siapa lagi siapa lagi kemarin tuh belerin waktu kalah lawan Spurs jadiin scapegoat parah sama fans-fans Arsenal yang gol pertama kali Son itu tuh gara-gara belerin aja kayak distribusi cross-nya gak nyampe terus dia gak balik kayak gitu lah tapi tetep ada sih itu kayak itu i mean siapa yang menurut Son i mean i guess ada Son sih at the same time tapi keren banget sih itu keren banget gue lemes gue bener kayak pas gue aduh keren banget golnya sumpah ya itu kan jadi maksud gue kalau misalnya pemain-pemain yang lu bilang belerin pasti cabut kan yang pasti yang kena impasnya kan pasti tetep latih lah ya asin juga latihnya juga pusing maksudnya ini gue udah punya segudang taktik tapi pemain gue gini semua iya ini sedih kasihan juga harus berani inilah ngebunuh orang boleh sih iya untungnya kalau dibanding sama MU yang Bisma bilang masih punya Bruno makanya oleh masih selamat sekarang iya iya gue gue mau ngomong juga kayaknya sama yang kayak kemarin pas ngomongin MU gitu kadang itu emang bukan kadang sih ya walaupun emang pemain yang apa ya sebagus apapun pelatihnya tapi pemainnya masih jelek misalkan itu kadang emang harus ada dari pelatih juga untuk untuk bisa benerin benerin performa sang pemain entah lebih keras dalam penyampaiannya atau mungkin taktik bagus tapi gimana ya kalau gak ada dorongan moral itu kan susah ya harus ada passion juga kan iya jadi untuk kayak pemain kayak kalau kayak MU itu kan Bruno ya Bruno kan emang karena dia pemain baru dan dia kayak passion masih ada masih keliatan gitu loh nah kalau untuk kayak Arsenal mungkin si Mikel Arteta apa ya harus kayak dia gue baca sih berita kayak dia ngebelan banget sih album yang dia ngebelan album yang kayak lagi scoring drought atau lagi apa emang emang lagi bala aja tapi mungkin harusnya dibalik itu apa ya Mikel harus si Arteta harus kayak apa ya hujan kayak gini kayak ini kan kayak nge-improve pemain-pemainnya kan iya harus dikrasin juga loh potensial gitu morali harus di morali apa ya maksimas potensial gitu loh jadi jadi biar biar bisa lebih bagus performanya di lapangan jadi emang si pelatih tuh kayak gitu harus harus dorong secara mental itu perlu di ini gak bisa jadi kayak dikasih waktu di luar lapangan i mean itu kayak Mourinho juga buat Ali i'm assuming now Daily Ali it's like finding apa ya competition kayak misalkan atau gak di Liverpool Diego Jota sama ini kan Firmino kemarin it's like front three-nya udah mulai terancam or they're turning into front four sih sebenernya bukan front three lagi ya cuman kayak ketika nanti squad-nya udah fully fit bisa jadi kan kalau mereka tetap main front three ya itu ada pilihan untuk Jota atau Firmino dan mungkin itu bisa kompetisi bagus jadi dorongnya harus perform maksimal akan di posisi jadi iya 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 mungkin di bench juga itu 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 sesuatu dramatic tapi kalau memang ada pemain muda mungkin Martinelli atau iya 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 kamu tahu Madrid juga kayak Casillas kan gak di mainin itu besar itu besar Casillas itu symbol jadi kayak itu emang harus dipakai juga jadi kayak sebagai pendorong dan Casillas kan akhirnya juga main to another season after that dia was first choice dan one La Dezima juga nge-sume di broke apa yang itu membantu mental itu harus terjadi kadang pemain bersadar mereka kayak gak semudah akan selalu ada posisi gitu itu artinya dia tidak buat untuk pemain dia buat untuk tim dan itu yang harus kamu menjadi manager kayak lu jangan nge-treat pemain lu satu-satu dengan cara inspirasi lu kayak lu tahu kayak lu tahu nih kayak Pogba nih pemain tergambis gue atau siapa yang misalkan ya siap bang oh iyalah gue manajer jago nih kayak lu sebagus sama main lu kalau lu gak bisa ngatur ya ngapain kan paham gak maksud gue jadi emang tujuannya buat klubnya kan jadi satu pemain special tuh bukan apa-apa kalau gak bisa diatur itu kan yang terjadi juga sama Gwen Zogi juga kan dia tuh sebenarnya katanya sih yang gue tahu sebenarnya memang talented tapi attitude dia gak bisa diatur makanya akhirnya dia cabut kan masih on low-an si Kak Hertha kan dia Gwen Dozzi salah satu favorit pemain gue setelah Tierney yang kayak pemain itu fight for the bench jarang banget sih Arsenal kayak gitu maksudnya semenjak Arteta ini jadi yang fight for the bench tuh malah pemain-pemain muda yang kayak Tierney kayak Gwendozzi kayak Saka bukan veteran-veteran itu iya yang kayak veteran-veteran malah kayak passenger aja tau gak sih siapa ya iya kayak Saka gitu kalau buat nge-improve pemain ada banget sih potensilnya Arteta cuma kayak butuh guidance aja sih kayak gak tau kalau lagi kayak gini tuh harus ngapain gitu Arteta video dia lagi pusing mikirin apa lagi sub siapa tuh itu gak kakak banget oh iya sebayut ya mau diganti nah itu salah satu pemain yang improve under Arteta sih mudah lneni juga ini gue percaya Arteta tuh lneni bisa step up kayak gini tuh miracle sih buat gue season-season lalu jadi scapegoat mulu lneni terus gwendozi iya gwendozi iya sih iya kalau gak salah si gwendozi sebenernya iya katanya dia attitude dia kurang lah ya katanya jadi makanya dari pelatih pelatih dia sebelumnya kayak gitu juga katanya iya ngomong gitu juga katanya dia orangnya talenter susah banget sih kalau attitude tuh emang udah buah lahir cuma gak tau dia mau apa mau berubah apa enggak susah sih kalau itu kayak udah something you cannot touch gitu lebih susah sih kalau mau di berubah kayak itu tujuan lo punya manager lo punya bakat nah tergantung oh iya bisa sebagai wadah wadah untuk lo bisa improve atau bahkan kalau lo gak punya tapi kalau lo nurut mungkin lo bisa nah itu itu melebihi dari potensi yang lo punya kayak kalau siapa ya yang hard worker gitu loh oke gampang banget ini pas jaman Vergie kayak Tom Cleverley Anderson gue sumpah kepikiran itu loh apa kabar sekarang itu apa kabar udah gak ada nama sekarang tapi Gabriel Obertan gitu-gitu ya ah Obertan kalau Rafael Morrison itu gue itu itu Brown tapi ya Cicarito 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 Nick Powell terus juga mungkin harusnya juga tapi kayaknya Nick Powell gue inget banget Cleverley Cleverley kan waktu 12-13 kan kayaknya wah nih orang bagus banget padahal yaudah ya bener sekarang siapa dia siapa dia siapa dia Daniel Wellbeck Daniel Wellbeck Arsenal Gold Arsenal Gold gue udah mikir gue gue udah prediksi ini kayaknya di Arsenal Wellbeck bisa jago lagi serata emang iya itu ini kan buangan aja kan retirementnya emang apa sih gini-gini gue gue sukanya Arteta ngebench Gwendozi tuh kayak statement besar banget tuh kan Arteta baru masuk jadi peratih gitu terus ini salah satu pemain yang impactful banget di season-season kemarin gitu yang kayak setiap game tuh main mulu nih Gwendozi tapi arteta masuk langsung di shutdown itu statement besar kayak dia artitut nomor satu gitu gitu it's always been it has always it's always has been always has been you know always needs to be attitude is above it's above talent for me for me though gue gak tau sih kayak harusnya gitu sih dan manager tuh gak harus dibola aja sih kalau Artitude kayak kehidupan sehari-hari juga Artitude tuh ngaruh banget sih iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan football 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 is live football is live life is football life is football apalagi ya udah mau tutup atau mau lanjut ada yang mau nanya atau apa ada yang mau bahas Chelsea gak ada nih tadi nih nanti lah nanti satu yang bisa di luar di luar konteks iya sih gue nih ngerasa gue banget sih nih rangkum kali ya rangkum aja kali ya rangkum aja kali ya rangkum gue udah tadi name gue udah ini Everton 1-0 Chelsea ini ternyata gak dibahas baru satu game bro seru apa ya kayak lu rangkum ini pas menurut lu bas terakhir aja bas terakhir kan fans yang dibahas oh iya yang paling jujur terakhir dari siapa dulu dah siapa-siapa Abim boleh gue boleh gue bilang ya tadi sih kalo menurut gue yang paling berkesan tadi pesannya ya intinya ini adalah fase man setiap klub yang berjalan ya meskipun gak level yang sama tingkatan yang sama tadi kan kayak you would say Madrid doesn't go through droughts tapi kita juga go through trofeles seasons ya setiap adalah ini mau season ya mau trofeles mau tingkatnya di bawah perleng apa-apa itu terjadi itu somewhat tidak apa yang kamu inginkan itu bukan apa yang kamu inginkan tapi akhirnya Liverpool kamu bisa melakukan selanjutnya ini adalah futbol jadi itu berkesan karena kita ini Arsenal klub yang besar Arsenal klub yang seharusnya berkumpul untuk Premier League dan Champions League dulu karena mereka masuk semi-final juga melihat mereka di Europa seperti itu saya sangat menyenangkan Arsenal di Europa jadi saya rasa itu adalah besar tersebut yang sehat tersebut tersebut seperti sehat sebagai futbol fan dan ya sehat sehat ini menarik kita kita lihat ini ini adalah fase Tidak. ini di jaman David Moyes udah belajar gue keras keras-keras udah gak boleh ekspektasi udah gak boleh ekspektasi kayak sebagai fans emang sabar aja kalau dari arsenalnya kayak tadi udah diomongin semua sih cuma kalau gue bisa ngomong ke si siapa Stan Kronke dia pemiliknya Stan Kronke kan gue ngomong gue bilangin nih elu jadiin klub bola jadi sebuah klub bisnis itu gak bakal ngaselin apa-apa itu gak boleh sih karena kalau sukses juga itu bagus untuk brandnya mereka juga gak boleh itu gak bakal bawa look mana-mana percaya sama gue percaya sama gue kayak itu sih dari gue dari gue harusnya mungkin Arsenal harus cepet belajar aja lah ya maksud gue dengan owner yang cukup pelit bukan cukup pelit sih emang pelit kali ya dengan owner yang gini pemain seadanya Arteta juga baru jadi pelatih kan mungkin Arsenal harus cepet belajar kali paling gak minimal ownernya lah ya kayak yang kata Bismo bilang diubah jangan mindsetnya bisnis-bisnis terus ya walaupun MU ininya bisnis juga tapi kan jaman era Vergy kan menang terus dan efeknya kan ya akhirnya MU kan dulu kan income-nya masuknya dari sponsor semua emang harus bakar duit dulu gitu ya iya paling gak ya tapi gambling juga gambling juga sih sebenarnya kalau bong-bong duit itu dalam arti ya kayak misalnya kemarin kuas PP 75 juta belum kelihatan 75 juta ini kalau PP kita belum ngomongin tadi ya maksudnya ya mungkin harus lebih jeli aja kali kalau beli pemain kalau emang harganya pantas ya gak apa-apa syukur kalau enggak ya itu nasib jadi apa ya bisnis boleh tapi ya harus disembangin sama ini lah prestasi lah ya lu kalau punya tujuan lu kan buat prestasi bukan buat ya bukan buat nyari ya nyari dulu tapi kan iya tapi kan ini kan klub lu ada yang nontonin ada yang ada yang di lu cintain juga ya kasihan juga kalau duit banyak tapi gak dikeluarkan timnya akhirnya dampaknya gini iya bukan korporat siap kan kasihan juga fansnya ya kasihan aja sih itu sih eh ini PP gue ada saying-saying nih kayaknya gue gak sendirian nih katakan lah coba-coba gak apa-apa sebenernya gue tim William banget sih gue sepertinya dan gue ngerti kenapa Arteta selalu milih William gitu soalnya ya gitu maksud gue PP tuh kayak cost us big gitu kayak kalau dia bawa bola ya kalau ngomongin teknikal tuh bulat-balik aja tuh ngasih lu gak bisa kedepanin bola gitu joget-joget aja kalau gue liat ya dibanding Arteta eh dibanding William yang kayak bulat-balik mau terus kayak masih ada impact buat timnya kan kalau PP tuh kalau liat PP main tuh egois banget kalau gue liat ya kayak sendirianya main gitu ya gitu sih tapi kalau tapi kalau ya mungkin emang beda kali eranya waktu William mungkin William muda sebenarnya juga kayak gitu kalau lu nonton maksudnya kalau gue nonton William tuh pasti suka dan suka gedeg aja gitu ya mungkin kayak PP sekarang yang PP masih muda gini maksudnya dia tuh emang suka nyari celah kayak misalnya ini ada celah buat nyetak gol nih atau enggak misalnya ada celah buat ngoper dia pasti kebanyakan lebih lebih milih celah untuk nyetak gol daripada misalnya ada open space gitu kalau menurut gue sih itu makanya kadang-kadang gue suka gedeg dan ya akhirnya dilepas juga ya gak tau sih mungkin beda juga kali eranya mirip banget sih dari deskripsi lu mirip banget sih PP yang sekarang tuh kayak gitu nyari celah dia inside forward kan dia lebih ke inside gitu gak sih ya memang role juga ngaruh sih ya mungkin umur juga bisa kali ya cuma maksud gue I mean ya maksudnya kalau lu main gitu kalau mending mending lu apa paling gak selama lu main nyetak 100 ke William kan gak nyampe 100 gol di Chelsea cuma 50 berapa gitu maksud gue kayak ya lu ya freaky-nya lumayan tuh keren lu iya cuman maksudnya lu lu tuh juga William tuh sebenernya sedikit cost big banget sih tapi maksudnya ya William tuh mungkin beda kali yang main Arsenal sekarang makanya waktu Arsenal kemarin malam itu kan nettrick assist 3 gue kaget banget anjir nih kok William gini-gini udah di Chelsea gak gini-gini amat iya itu mah lagi main lagi main happy aja gak sih Arsenal tuh lagi main happy aja lagi ada warna waktu on full home kemarin anjir William hattrick assist di Chelsea gak gini-gini amat assistnya oh ternyata pas makin kesini oh yaudah William is William William is William tapi gue suka William tuh dia team player banget sih ya tapi seenggaknya dia masih bisa ini lah ya cuman walaupun gak guna gitu ya cuman tapi seharusnya William David Lewis ah David Lewis aduh lupa gue sumpah itu salah satu pemain-pemain yang gue suka under Arteta tuh David Lewis sebenernya kenapa gitu dia maksud gue kayaknya dia crucial banget partnya di Arsenal yang sekarang ya buat play from the back tuh wah itu mastermindnya David Lewis itu emang dia emang dulu kan emang ball playing defender maksud gue terus apa Arsenal di bawah Arteta tuh salah satu yang bisa dibanggakan tuh playing from the back itu unbeatable sih menurut gue dibanding City lebih bagus ya mirip lah kayak rapih banget gitu kayak kemarin noan MU aja kita tuh seneng banget di press MU tuh tau gak sih kayak press aja gitu pede main di belakangnya tuh Arsenal pede banget secara defense emang bagus Arsenal main di belakang nah cuman masalahnya kalau udah ke depan gak bisa masuk final third itu Arsenal nah itu itu susah susah buat nyerangnya lu inget ini gak sih gol-gol Arsenal yang waktu FA Cup season lalu yang kayak golenya sama persis beberapa tuh ada yang dapetin piala FA Cup tuh kan golenya sama persis semua tuh yang lawan City lawan Liverpool play from the back gitu golenya kayak kayak udah apa udah karbon kopi gitu golenya tuh udah di drill terus gitu cuman sekarang gak guna karena ya gak bisa main pake drill gitu kan udah tau gitu gua nih ya gua belum kesimpulan tadi masih ngebahas PP oh kira lu kesimpulan oke kesimpulan tadi gua dicatut dikit nih tadi lu bilang ya ngomongin-ngomongin fans MU gitu ya dari zaman Moist dan lain-lain kalau gua sih ngebandingin fans Arsenal sama MU kayaknya sih sakitan jadi fans MU sih kalau menurut gua iya gak sih ya bisa soalnya iya maksud gua kayak grafiknya tuh turun banget dari yang trofi treble dan lain-lain terus jadi yang sekarang ngabisin duit doang gak jelas oh Arsenal tuh Arsenal tuh udah lama kayak gitu ya maksudnya dari Invincible ke sekarang tuh lama banget gitu jadi kayak udah dari terpuruk banget udah mulai grafiknya udah mulai-mulai naik lah udah mulai mending mental-mental fans Arsenal nih walaupun ada ada beberapa yang kayak apa Arteta out dan lain-lain tuh kayak aduh ini gak related gua Arteta out tuh kayak bener-bener apa feeling base banget kayak dari satu game gitu base feelingnya tuh base opinionnya tuh bias banget pasti-pasti pasti ada fans gitu kok ini sebenernya dikulakan toxic gitu kan iya kayak mau big names gitu it's like bener-bener fans man dan ngerinya tuh Arsenal tuh ada ini dia ada apa ada YouTube channelnya gede banget kan dan itu kayak nge-control fans banget kalau menurut gue dan yang gue ngomongin toxic itu tuh dari fans dari YouTube itu kayak ngeri sih kalau gue tuh jadi kan ngeri ngiring suara fans oh my god AFTV man liat nombar mereka itu menurut gue impactful banget sih buat fan base kalau kayak dibanding Chelsea sama MU fan base gitu sama AFTV gedean mana FTV lah eh FTV deh karena lebih 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 konyol gak sih iya sebenernya lebih viral lebih viral lebih viral prime-nya dari jaman-jaman wanger lebih viral eh udah lama sorry it's time to go yang apa yang yang itu kan yang kulit hitam kan yang presenter ya si Robby yang banyak meme yang awas anda berkata seperti itu ya itu bisa dijari bisa jadi udah sampai besok pertanian deh ya maksud gue itu yang dub yang kayak bro-bro pengembis dub bro ya 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 itu ya itu ini juga ada loh namanya siapa Mark Goldberg ya ya sempet diundang beberapa kali itu juga tuh itu kan ya ada yang dari ini namanya Mark Goldberg itu mirip-mirip AFTV ya tapi bedanya dia personal dia juga lucu dia juga suka nge-reak-reak dia maksudnya gak tim kayak AFTV setau gue dia kan sendiri ada juga yang green screen siapa sih oh itu yang itu ya yang Goldberg itu ada lagi satu lagi yang kulit hitam juga gue gak tau tempat diundang di AFTV gak tau ya gue gak tau gak tau gue apa ya apa yang waktu lawan MU Arsenal itu dia awal-awal ngomong katanya dia pengen menang 1-0 MU penalty dia bilang kayak gitu itu lagi itu lagi jaman-jamannya Bruno Penandes itu parah Bruno Penandes terus ada lagi ada lagi gue masih ada 7 menit gak apa-apa gue trigger sama orang-orang yang ngomong ngomongin owner cranky out gitu-gitu sih kayak menurut gue gak guna banget sih sama kayak Ozil out gitu tuh kayak ya ini kayak kicauan-kicauan secara kata ada pemerintah ya tau gak sih gak ada gak ada impactnya kalo menurut gue ya tapi maksud gue fans tuh jadi pappet juga sih kadang-kadang kayak yaudah lu dukung aja tau gak sih susah sih tapi lu sejujurnya pengen gak cranky out atau atau gimana maksudnya biar ya seenggaknya Arsenal gak pelit atau something atau apalah susah juga sih kalo gue tuh orang tipe-tipenya yang nge-relate sama masalah yang ada jadi kayak ya maksud gue Arsenal tuh harus sehat juga dari sisi ekonomi bisnis gitu ya gak bisa juara-juara doang bakar duit gitu kayaknya gila ada debatable lah arguable lah ya 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 Ozil gak main karena politik dan lain-lain kayak susah sih tapi kalo yang Ozil udah obvious sih kayak ya Arsenal duit banget ternyata gitu ya ya utih tapi kan kalo sebenernya anggap aja kronkit di kayak di anggap aja nih kayak misalnya Virgie di Arsenal menang terus tapi kan maksudnya walaupun bikin duit tapi seenggaknya balik modal lah menurut gue sih gitu maksud gue harus rugi dulu gitu ya maksud gue harus rugi dulu ya gak rugi juga sih maksudnya ya lu invest lah tanda kutip bukan rugi oh iya invest invest lebih tepatnya invest lebih tepatnya long term peran-peran nya naik tanda lain-lain ya ya jadi dempeknya kan ya waktu jaman Virgie kan MU tuh salah satu penghasilannya dari sponsor walaupun ada juga dari baju tapi kan lebih besar dari sponsor jadi buktiin kalo MU tuh bisnis bagus prestasi juga bagus itu itu sih United itu seperti klub yang semua ingin menyokong kemudian iya kan dulu jamannya Virgie kan gue kayak tiap tahun juara gantian kek atau apa gitu ya kayak United Virgie cabut kek apa kek pensiun bener cabut sedih banget cabutnya ya apa cabut sedih sih cuman tapi sebenernya ada tren-tren itu kan well if you wanna talk about United itu udah tren agak downward spiral ya sedikit performanya kan mereka masuk Europa League juga tuh 2012 itu 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 maksudnya untuk rival tuh hal yang wow yes final exactly all this is the time tapi tetap ada banyak yang nunggu MU ansur tuh banyak gitu ya banyak yes karena sebenernya dari sukses mereka in the world bro not just in England in the world jadi maksudnya ya kita ada semasa waktu ya emang MU kan wapun jaman Virgie pun di musim-musim air kan dia akhirnya turun di Europa League terus ya jadi ya ya emang itulah ya apa jadi advice-nya tuh advice hidup aja jadi kayak sabar aja ya man sabar sabar advice Fergie sebagus-bagus MU juga pernah masuk Hero Palik jadi ya yaudah gak apa-apa sampai aja juga kalah lawan Wilbau lagi Chelsea pernah peringkat 10 walaupun gak trofi sama sekali MU juga habis Vergie habis masa Vergie Madrid kalau Madrid kayaknya gak tau kapan Madrid Madrid itu kalau menurut gue Madrid itu ini apa ya mereka dibayangin sama Barca beda standar sih beda standar sih karena ya dari La Liga dari sisi menang La Liga mereka lebih banyak gitu kan well at least zaman-zaman sekarang gitu ya kalau secara historis Madrid lebih besar tapi recently Barcelona it's all about the rivalry so I do find that relevant jadi kayak bukan ini sih kayak merasa ada rival yang sebenernya lebih baik gitu jadi itu lebih ke buat amanah gitu kan sebenernya beda standar elit bro elit hati hati besok-besok gue ngomong gini trofi-less masuk Europa gak ada sejarahnya Madrid trofi-less gak ada sejarah gue percaya ini gak ada di sejarah sejelek-jeleknya Copa del Rebis yang sama Carlo Ancelotti 2015 itu itu trofi-less kita kita membiarkan record scoring record tapi kita tidak menang kita kalah yang Abisladesima itu yang Abisladesima itu Abisladesima iya Abisladesima tidak trofi-less jadi ada pedagogy-pedagogy itu sama sebelumnya itu sama dapet gini dan FIFA Club World Cup kan tapi itu kan tahun sebelumnya technically itu tahun 2014 2019 59-0 itu kan setelah 13, 14, 15 kan tapi kamu menanggalkan trofi-less 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 kompetisi-less seneng banget walaupun sports menang Audi Cup gak beda kalau itu beda masalahnya gak ada trofi lain selain itu FIFA Club World Cup ada season itu ada bench-nya kan setrofi-less lu masih menang itu without Ronaldo they'll leave we didn't win anything there you go I can't I can't be wrong about that eh semerit lagi semerit lagi nih ayo apa kasih ya thank you jadi thank you terima kasih jadi temu gue kayaknya lu next Spurs asik sih Spurs oh mau jadi temu lagi lu oh siapa ya Spurs gampang 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 thank you thank you thank you bas ya sukses minta bas